Beberapa hari kemarin, AMD mengumumkan lini prosesor yang nggak disangka-sangka bakal dilaunch oleh mereka, yaitu beberapa prosesor yang masih berbasis di Zen 3, dan ada juga yang berbasis di Zen 2. 2022 kok masih pake Zen 2? Ayo kita bahas. Pertama-tama kita bahas yang Zen 2 dulu deh. Di sini mereka nge-launching beberapa prosesor 4000 series yang tadinya hanya di OEM jadi dijual retail oleh mereka. Walaupun prosesor Ryzen dengan seri 4000 itu tadinya APU semua, tapi yang dirilis kali ini nggak hanya berfokus di APU aja, tapi ada juga yang tanpa GPU, yaitu Ryzen 3 4100 dan Ryzen 5 4500. Sisanya ada Ryzen 5 4600G yang memakai Vega 7. Buat Ryzen 3 4100, jumlah core dan threadnya masih sama dengan Ryzen 3 3100 dengan base dan turbo frekuensi yang berbeda. Kita berharap 4100 punya peningkatan performa yang signifikan, karena ini bukanlah tahun 2020 lagi di mana performa Ryzen 3 3100 adalah yang terbaik di harganya. Sekarang sudah ada Core i3 12100F yang harganya juga nggak beda jauh dengan 3100 sekarang. Jadi gue sangat mengharapkan perlawanan yang kuat dari sisi AMD. Lalu kita lanjut ke lineup Zen 3. Yang baru di lineup ini ada cukup banyak, ada Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 dan Ryzen 7 5700X. Sebenarnya ada satu prosesor lagi di Zen 3, tapi kita simpen dulu untuk yang terakhir. Di sini gue excited banget dengan munculnya Ryzen 5 5500 karena menambah opsi terjangkau atau opsi budget di lini Zen 3. Karena biasanya kalau kita mau Zen 3 yang budget, itu adanya Ryzen 5 6X, 5 6G atau 5300G yang Ryzen 3. Yang di mana, ya Ryzen 5-nya itu cuma 2 pilihan. Kalau nggak 5600X, ya berarti APU 5600G. Nah, dengan adanya 5500 ini, bisa nambah opsi budget di Ryzen. Dan kita juga bagi para orang-orang yang budget builder, ini menambah satu opsi lagi. Namun yang kita bingung adalah kenapa Ryzen 5 4500 itu masih di-launch dengan beda harga cuma 30 dolar dengan 5500. Kemungkinan Ryzen 5 5500 adalah Ryzen 5 5600G yang grafiknya itu dimatikan karena udah ada juga video yang mengatakan demikian. Kalau memang iya, berarti Ryzen 5 5500 itu tidak support dengan PCIe Gen 4 karena 5600G hanya support sampai PCIe Gen 3. Lalu ada juga Ryzen 5 5600 yang harganya lebih murah daripada Ryzen 5 5 6G karena tanpa APU tentunya, tapi sudah support dengan PCIe Gen 4. Jujur aja di spring update ini, prosesor yang paling banyak muncul adalah Ryzen 5 yang dimana semuanya punya 6 core dan 12 thread dan harganya juga mirip-mirip. Ada kemungkinan kalau 1 dan 2 prosesor di sini akan punya performance per price yang nanggung karena banyaknya pemain. Oke, kita move on dari Ryzen 5 di harga yang sama dengan 5600X saat launching, sekarang sudah ada Ryzen 7 5700X yang mempunyai 8 core, 16 thread dengan turbo boost yang lebih tinggi. Namun punya L3 Catch yang tetap aja sama. Dengan penambahan jumlah core, kita berharap adanya peningkatan multi-core performance yang signifikan karena balik lagi di tim biru juga sudah ada 12 6K yang juga punya multi-core yang sekarang cukup tinggi. Mungkin kalian yang lebih tahu teknis sadar kalau Ryzen itu punya cara kerja yang cenderung bergantung dengan L3 Catch di mana semakin besar L3 Catch-nya, maka performanya juga makin bagus. Di prosesor high-end AMD terus membuat prosesor yang punya cache besar, masalah yang dipunya AMD adalah tempat untuk menaruh L3 Catch tersebut itu masih terbatas. Maka dari itu kita sampai ke CPU yang terakhir mau dibahas hari ini, yaitu CPU konsumer pertama dengan cache yang ditumpuk secara vertikal. Mereka menamakannya teknologi 3D V-Cache, makanya CPU barunya adalah Ryzen 7 5800X 3D karena ada 3D V-Cache-nya. Dibanding Ryzen 7 5800X jumlah L3 Catch-nya itu naik 3 kali lipat menjadi 96 MB. Di sini terlihat AMD tetap mempertahankan TDP-nya di 105 Watt dan dengan bertambahnya L3 Catch jadi 3 kali lipat tersebut, clock speed-nya harus diturunkan. Walaupun dengan diturunkannya clock speed tersebut, AMD Ryzen 7 5800X 3D ini diklaim punya performa yang lebih baik ketimbang kakaknya si Ryzen 9 5900X. Yang tentunya 5800X 3D punya harga yang sama dengan 5800X saat dia launching. Apakah benar sebagus itu dengan menaikkan jumlah cache aja? Kita tunggu aja karena di studio kita sendiri ada Ryzen 9 5900X yang siap untuk di-compare. Konklusinya, 7 SKU prosesor terbaru dari AMD sepertinya adalah untuk mengisi kekosongan yang sempat absen di lini Zen 3 seperti prosesor kere-kore yang sekarang sudah diisi sama Ryzen 3 4100. Dan juga middle budget Ryzen 5 yang tadinya cuma diisi 5600X dan 5600G sekarang udah rame. Ada 5500, 4500, 5600, walaupun jadi keramean ya karena banyaknya opsi. Yang pasti kita nggak akan mau narik kesimpulan dulu hanya berdasarkan opini saat launching aja. Kita tinggal tunggu sampelnya datang dan pastinya gue bakal bikin review performance comparison terutama yang Ryzen 3 4100 dengan Core i3-12100F dan Ryzen 3 3100. Ditambah dengan Ryzen 7 5800X 3D dengan Ryzen 9 5900X. Jadi gitu aja video gue yang nge-recap AMD Spring Update kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan disini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.